Suara Kebenaran pada Rabu 7 Agustus 2024 berjudul Paket Unggulan Mestinya kita mengambil keputusan untuk memilih paket yang terbaik, paket unggulan, paket terutama, paket terbanyak yang Allah sediakan bagi kita Di dalam gendak bebas yang Allah berikan kepada kita masing-masing, kita diberi kebebasan untuk memilih seberapa banyak berkat yang kita mau raih Allah membuka gudang kekayaannya setiap hari Darah Yesus melayakan kita untuk menghampiri Allah dan sekaligus anugrahnya membuka pintu gudang kekayaan Allah Di mana kita bisa meraih sebanyak-banyaknya berkat yang Allah sediakan bagi kita setiap hari Walau memang ada batasnya Kedewasaan rohani kita, kekayaan rohani yang kita miliki Pada akhirnya adalah akumulasi dari pergumulan hasil berkat-berkat rohani yang kita raih setiap hari Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21 Kumpulkan harta di surga Namun, iblis menipu banyak orang dengan mengajarkan bahwa menunda itu bukan suatu bahaya Menunda itu bukan suatu pemberontakan Menunda apa yang seharusnya kita lakukan itu bukan kerugian Dari situlah yang dilakukan oleh hampir semua orang Banyak orang yang terbiasa berpikir bahwa masalah rohani bisa ditunda Sedangkan untuk kesenangan diri, kesenangan daging, kepuasan tidak boleh terlewatkan Mumpung masih muda, mumpung masih dapat menikmati ini, itu Mumpung masih hidup, filosofinya seperti hewan Mari kita makan dan minum sebab besok kita mati Irama itu masih melekat di dalam diri banyak orang Mungkin juga dalam diri kita Mari saudaraku kita merenungkannya Menghayati betapa berharganya Allah Betapa mulianya Allah Dan betapa berharga dan mulia berkat-berkat yang dia sediakan Kecerdasan rohani, kesucian, sifat-sifat karakter Allah Yang mau dia impartasikan kepada kita Dan kesempatan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa Yang juga bagian dari berkat rohani, berkat kekal Sebab, kalau nanti kita pulang ke surga Kita tidak pulang menghadap Allah dengan tangan kosong Tapi kita membawa jiwa-jiwa Bukan hanya orang-orang yang kita jadikan Kristen Melainkan orang-orang yang diubahkan Untuk layak masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah Sebagaimana kita juga layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah Dan untuk layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah Bukan sesuatu yang mudah Yang dapat kita raih dalam beberapa hari Beberapa minggu Beberapa bulan Bahkan tidak cukup dengan beberapa tahun Bukan belasan Tapi puluhan tahun Sampai kita menutup mata Dan untuk mencapai kelayakan Menjadi anggota keluarga kerajaan Allah Yang bermental bangsawan Bermartabat anak-anak Allah Merupakan proses mengakumulasi Mengumpulkan kekayaan di surga Yang dimaksud di Injil Matius 6 Ayat 19 sampai 21 Itulah sebabnya di ayat 21 Firman Tuhan mengatakan Dimana ada hartamu Disitu hatimu berada Begitu mata kita terbuka di pagi hari Kita harus sudah taruh hati kita di kerajaan surga Sehingga Apapun yang kita lakukan hari itu Kita lakukan untuk Tuhan Artinya dalam rangka kita mengumpulkan harta di surga Setan bisa memindahkan Mengalihkan fokus kita kepada problem Persoalan Kebutuhan Kepahitan Sakit hati Kekecewaan Sakit penyakit Dan berbagai hal Juga kesenangan-kesenangan Bahkan dosa-dosa Yang memuaskan daging Dan jiwa kotor kita Dan menggirinya Menuju kegelapan abadi Tapi Kita sudah mengambil keputusan Bahwa kita mengumpulkan harta di surga Mari Kita harus menyadari Betapa berharganya Waktu yang Tuhan berikan Di dalam waktu itu Ada kesempatan Untuk mengumpulkan harta di surga Bahkan Mestinya Satu menit pun Tidak boleh Kita gunakan Untuk melihat Apa yang tidak patut Yang tidak membangun Atmofir Kerajaan Allah Kita bisa menciptakan Iklim Hujan berkat rohani Setiap hari Sehingga Tidak ada kemarau Di dalam hidup kita Kita selalu menghadirkan Awan kemuliaan Allah Yang mendatangkan Hujan berkat Khususnya Kepada para pembicara Kalau kita Tidak menghadirkan Awan kemuliaan Berarti kita Menghadirkan Matahari palsu Kita Menghadirkan Cahaya dunia Yang mendatangkan Kemarau Yang membawa Jemaat Dan diri sendiri Jauh dari berkat Karenanya Saudaraku Kita mau Selalu pilih Paket terbaik Paket unggulan Paket berkat Paket yang terbanyak Tetapi Paket unggulan Yang mendatangkan Awan kemuliaan itu Tentu Harganya Tidak murah Yaitu Seluruh hidup kita Harus kita Persembahkan Bagi Tuhan Kita akan Sangat menyesal Kalau kita Tidak memanfaatkan Kesempatan ini Jangan Hanya setuju Dengan apa Yang kita baca Hari ini Tetapi Melangkahlah Milikilah Irama yang tepat Milikilah Dinamika hidup Anak-anak Allah Yang terus Mencari Wajah Tuhan Yang terus Mencari Hadir Tuhan Yang terus Mencari Kestabilan Melepaskan Beban Dan dosa Ironis Sudah jarang Sekali Orang yang Sungguh-sungguh Mau mempertaruhkan Dirinya Tanpa batas Untuk Mengumpulkan Harta di surga Untuk selalu Memiliki paket Unggulan Ingat Saudaraku Waktunya Sudah singkat Selama berjuang Tuhan Yesus Memberkati